Tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 14 miliar rupiah Besarnya tunggakan ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar iuran di setiap bulannya Kewajiban peserta yang menunggak dan beralih segmen untuk melunasi tunggakan iuran Sesuai ketentuan bahwa paling lambat pada akhir bulan ke-6 sejak status kepesertaan Di mana peserta harus melunasi tunggakan iuran untuk menghindari kendala pada saat memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit Namun hingga saat ini tunggakan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 14 miliar rupiah Dari hal tersebut akan berdampak serta mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Tanjung Timur Karena pihak rumah sakit yang bermitra bersama BPJS Kesehatan akan mengalami kendala signifikan akibat dinonaktifkannya kartu jaminan kesehatan Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batahari Yanti menuturkan Hingga Januari tahun 2020 tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan pada segmen mandiri telah mencapai 14 miliar rupiah Tunggakan ini bersifat kumulatif sejak 1 Januari 2014 atau saat pertama kali BPJS Tanjung Jabung Timur berdiri Presentasi peserta BPJS yang menunggak pada segmen mandiri sekira 51,8% Pada kepersertaan di BPJS Kesehatan Tanjung Jabung Timur terdiri dari 39.000 peserta mandiri yang aktif Dan 20.000 peserta yang tidak aktif Peserta yang tidak aktif diakibatkan oleh premi yang merupakan kewajiban iuran yang harus dibayarkan pada setiap bulannya Menyikapi hal ini, pihak BPJS Kesehatan Tanjung Jabung Timur akan bekerja sama dengan pemerintah pusat ataupun daerah Dalam memverifikasi atau memeriksa data masyarakat Guna mengetahui permasalahan yang diakibatkan faktor perekonomian Kalau tunggakan peserta mandiri ya, segmen mandiri di Tajung Jabung Timur itu Kita lebih kekisarannya 14 M-an Sampai dengan sekarang, itu untuk segmen mandiri Itu terhitung sejak kapan? Terhitung, itu kan kita setepannya angkanya kumulatif ya Kumulatif dari per 1 Januari 2014 14 awal namanya berdiri di BPJS Sampai dengan sekarang, itu tunggakannya sekitar itu Persentase untuk yang peserta yang menunggak ya Peserta yang menunggak, kalau dari segmen mandirinya itu sekitar 51,8% Dari berapa dulu? Dari peserta mandiri 39.000 Dan yang tidak aktif itu sekitar 20.000an Rama Admiral, Jek TV melaporkan Jek TV melaporkan